Sengketa Lira Firna, Fadlan dengan Adatur, sebuah biro perjalanan umroh, rupanya belum berakhir. Sang pemilik melaporkan pasangan selebritis ini atas dugaan pencemaran nama baik. Seperti diketahui, kasus ini memang bermula dari unggahan Lira yang curhat tentang dugaan penipuan dan layanan Adatur yang jauh dari memuaskan. Selasa siang kemarin, mereka memenuhi panggilan polisi. Namun yang membuat Lira kaget dan syok, status yang semula saksi kini sudah naik menjadi tersangka. Mengenai penipuan umroh haji 372, 378, 379 itu yang kita fokus. Makanya ketika ini beralih menjadi pencemaran nama baik, tentu kita terkaget-kaget. Karena kita berharap yang 372 itu tadi yang jalan dulu. Karena memang pelapornya bukan hanya aku, pelapornya banyak. Dengan kita sudah menyerahkan bukti-bukti yang cukup insya Allah lengkap. Kaget sebagai orang awam hukum, tidak merasa melakukan hal yang salah itu. Sementara laporan kita justru belum jalan, ya aku cukup kaget. Jadi sebulan ini memang suamilah yang tahu gimana stresnya, gimana nangis setiap malamnya. Sebagai suami, Fadlan juga ikut kaget. Selain menghibur dan memberi dukungan, kembaran Fadli ini akan berusaha semaksimal mungkin mencari penyelesaian terbaik. Saya pasti melakukan hal yang sama sama suami-suami yang lain. Pasti saya akan menjadi orang yang pertama untuk menghibur dia, mencoba membantu dia, mencoba dengan sekuat tenaga, apapun saya lakukan untuk istri saya. Ya, untuk mencari solusi. Terima kasih telah menonton!